Membangun sebuah engagement dengan kelompok Gen Z ini, faktor pengalinya juga besar karena biasanya penularan informasi itu, anak muda ini berbasiskan komunitas. Jadi ketika mereka sudah mendapatkan informasi, tertarik, dan kemudian mengikatkan dirinya dengan sosok tertentu, mereka cenderung akan menularakannya kepada komunitas tempat dia ada. Itu sih yang harusnya betul-betul dihitung oleh kandidat-kandidat. Kalau kita bicara kamres, faktor pentingnya ini bukan sekedar jumlah pemilih yang mendominasi, tapi faktor kualitatif kelatahan atau daya tularan itu memang sangat besar ya, anak muda ini. Nah, teman-teman sekalian, kesempatan untuk memperbaiki segala sistem yang ada di Republik ini untuk kearah yang lebih baik, dan untuk melihat Indonesia menjadi negara yang lebih maju, ada di tangan saya dan juga ada di tangan kalian.